Intro Belum dioperasikannya Pasar Pakong, Kejamatan Pakong, Pamekasan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan harus turun tangan. Mereka langsung melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan persoalan yang terjadi pada Jumat pagi. Dalam sidak yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Ahmad Di tersebut, legislatif memberikan sejumlah catatan mulai dari kebersihan dan memperbaiki kios-kios dan dinding yang mulai rusak. Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Ahmad Di mendesak kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan untuk segera mengoperasikan. Namun sebelum dioperasikan, mereka menyarankan agar dilakukan perbaikan karena pihaknya menemukan kios dan dinding yang telah rusak. Hal itu juga bertujuan agar bangunan yang berdiri bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagi kami, bagaimana bangunan yang sudah lama-mangkera ini tepat dibuka di samping sisi manfaat dan juga keugian ini. Makanya kami minta kemarin menekankan secara keras kepada Bapak Bapak. Dan beliau sanggup bulan 3 ini akan dibuka. Bulan 3 sampai akhir batas waktu itu. Tidak yang harus dibenahi, pertama dari segi kebersihan, ini kan kotor mas. Yang kedua, rolling-rolling yang sudah tidak bisa difungsikan secara maksimal. Tidak ada ini, ini adalah yang pecah, nanti bisa diganti. Berbicara pasar, pasar ini kan tempat perputaran ekonomi. Jadi kalau pasar pakong ini yang sudah bangunannya ini tidak ditempati. Pertama, berapa keugian bagi pemerintah. Yang kedua, biar masyarakat ini cepat-cepat masuk ke sini karena sudah lambang. Dan banyak masyarakat yang datang ke saya menanyakan kapan dibuka. Dan banyak teman-teman dari mahasiswa dan para pedagang untuk audensi. Makanya kami sebelum audensi, kami memang minta kepada Bapak Bamba untuk cepat merealisasikan ini. Sementara Kepala Pasar Ismail mengungkapkan, tidak dioperasikannya pasar tersebut lantaran hingga saat ini. Jumlah lokal yang ada tidak mencukupi untuk pedagang. Pedagang yang ada sekitar 647, sementara lokal yang sudah dibangun sekitar 400 kios. Kenapa pasar? Pertama, dalam lokal yang kurang dengan jumlah. Berapa semuanya? Jumlah, berdagang itu sekitar 647. Lain lagi lapak dan lagi lima, lima, mos dan kios. Untuk pertukuhan kurang 12. Berarti kekurangannya berapa? Jumlahnya sekitar 257. Muhammad Hasan, JTV Jumlah-JTV Jumlahan, JTV Jumlahan, JTV Jumlahan, JTV Terima kasih.